kesaksian ini harus diulang-ulang berkali-kali karena kalau tidak dia akan al-iman yazid iman bertambah wayangkus dia berkurang ada seorang bekerja di pengoboran minyak perusahaan asing yang mengobor minyak satu kamar dengan bule orang kita Indonesia Islam sekamar dengan bule kebetulan di tengah hutan pengoboran minyak tinggal di sebuah kamar kecil seperti kontainer saja sekamar dengan bule sama-sama laki-laki walaupun bule itu perempuan bule laki-laki bule laki-laki lalu selesai mereka 24 jam sekamar si bule ini ngongong saya perhatikan kamu setiap waktu berubah pasti engkau melakukan ritual ketika matahari mau terbit aku lihat kau tegak rokok sujud tegak rokok sujud ketika matahari tergelincir kau ulang lagi perbuatan yang sama ketika matahari condong kau ulang lagi perbuatan yang sama ketika matahari tenggelam kau ulang lagi perbuatan yang sama ketika matahari sempurna hilang cahayanya gelap bulita kau ulang aku perhatikan selama kita tinggal lima kali peredaran matahari engkau melakukan perbuatan yang sama apa kata si Islam aku yang melakukan aku pun tak sadar ternyata dia yang orang asing orang luar memperhatikan kita melakukan ritual setiap pergeseran waktu matahari terbit akan terbit matahari bergeser matahari matahari condong matahari tenggelam matahari sempurna tenggelam dan kita orang Islam tidak sadar bahwa sesungguhnya kita sudah diajarkan Allah setiap pergerakan pergeseran waktu engkau mesti menyebut dia supaya engkau senantiasa dalam kontrol kendalinya Allahu Akbar bertemu dengan orang Alhamdulillah hormat apa kabar Pak yang biasa-biasa saja angkat tangan Hai bro friend apa kabar sehat tapi kalau kepada dia tidak satu tangan keduanya Allahu Akbar masalah mengangkat tangannya tentu berbeda mazhab yang satu sampai ke telinga Allahu Akbar yang satu hanya sampai ke bahu Allahu Akbar tak usah dipermasalahkan bahu dengan telinga yang tak betul sampai ke atas Allahu Akbar tapi filosofi makna yang terkandung di dalamnya bahwa engkau total hadapkan wajahmu kepada dia jangan kepada yang lain fawalli wajah kasyatral masjidil haram hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram kenapa aku mesti ke masjidil haram apakah Tuhan itu di dalam kaabah apakah dia diarah disana bukan ini penyatuan arah kiblat ternyata setelah diukur menurut ilmu geologi ilmu bumi pusat bumi bukan di London Inggris kekeliruan terjadi penetapan Greenwich GMT bukan nol-nol itu di London murni karena penjajahan Inggris yang benar adalah pusat bumi di Makkah Al-Mukarramah bukan kata orang Islam tapi pakar yang mengkaji tentang ilmu geologi ilmu bumi ilmu langit astronomi ilmu bumi geologi perputaran siang malam geologi meteorologi klimatologi geofisika ini semua menetapkan Makkah Al-Mukarramah oleh sebab itu maka seorang eksplorer dari Maroko bernama ibu nubat tutah sebelum dia keliring dunia dia lebih dulu ke Makkah dulu tawab sa'i Umrah tahallul barulah dia memulai petualangannya semua garistat berawal di Makkah begitu juga dengan kita garistat kehidupan kita diawali di Makkah dengan berkata kepada Allah labbaik Allahumma labbaik kalau saya yang membimbing Umrah haji keras-keras suara saya labbaik Allahumma labbaik labbaik kala syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak mustad ini pasti dari Sumatera maka berkata cuman agak lembut sedikit Pak Ustaz gimana sih labbaik Allahumma labbaik labbaik kala syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak kenapa Ustaz tak pakai cara itu aku tengok efeknya apa banyak tidur aku pun suara keras bukan tak bisa lembut itu kan suara saja yang keras kalau kau belah dadah nih kan kau lihat kelembutan di dalamnya jadi orang yang memfitnah-fitnah di YouTube di internet katanya Ustaz Somal Ustaz keras ini belum mengerti cobalah kau dengar pelan-pelan ada kelembutan di dalam kalau dia keras takkan mungkin diundang mahkamah agung ya ya nampaknya habis acara ini di-upload naik rating kita orang yang ngejek-ngejek pun berpikir dua kali deh ini kalau kita ejek ini dibenamkan orang itu kita di penjara nanti macam-macam belum tahu deh nah pada saat itu semua kehidupan yang kau jalani ini berat besarkah ujian hidupmu tidak karena ada yang Maha Besar siapa dia Allahu Akbar Allah Maha Besar mengadulah kepada dia yang kau hadapi itu bukan presiden bukan gubernur bukan wali kota yang kau hadapi bukan kiai bukan Ustaz wajah tu wajihia aku hadapkan wajahku kepada siapa yang menciptakan langit dan bumi hanifan aku condong kepada kebenaran musliman aku serahkan semuanya kepada engkau ya Allah aku tidak mempersekutukan engkau dengan apapun aku tak persekutukan engkau dengan pohon rindang aku tak persekutukan engkau dengan jimat aku tak tak persekutukan engkau dengan kreis aku tak persekutukan engkau dengan latra uzam manat hubal jipti ta'ud naham aku hanya menembah kepada engkau kulhuallahu ahad saya sengaja tak membaca ayat kedua itu saya baca alam tentang nama dia alam 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 Terima kasih.